Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena nantinya anak-anakannya kemungkinan besar mengikuti indukannya. Kalau anak-anakannya biasanya setelah umur 2 bulan saya sopir. Saya pilih, saya pilih yang mana yang bagus, dipisahin. Kalau saya kasih empatkan ikan, tidak pernah gini. Saya pas duduk di sini, mungkin 5-6 kali bisa saya kasih makan sehari. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Saya senang dengar kerikian ayurnya ya. Tidak ada bedanya, semua sama. Kalau pakai maskin, ya memang katanya sih lebih banyak oksigennya. Ini masih kecil ya, baru umur 3 bulanan ada ini kan. Kalau dia gabung sama yang gede, otomatis dia kalah pekan. Sama ketinggian air di kolam. Di kolam terlalu dalam juga. Kedalaman kolamnya. Kasian ekor ikan masih kecil nanti pasti rusak ya. Dan di bag paper ini dia pakai untuk pembesaran. Setelah umur 6 bulan, sudah pasti dia taruh di bawah, yang taruh di kolam. Kalau mutasi ikan koki di saya ya. Biasanya setelah umur 2 bulan dia baru mutasi. Kalau dari netasan dari telur sampai umur 2 sampai 3 bulan itu hitam. Ini baru semua mutasi mekan ikan saya. Ada beberapa yang baru mutasi. Biasanya kan warna hitam ya, hitam. Warna orini ya. Merah, titih. Tapi kalau nyari yang benar-benar solid itu ya. Kalau budu sih susah nyari warna hitam solid ya. Biasanya ada aja gini. Biasanya deket, isi putih, isi merah. Kalau kasih teratai itu cuma buat saya untuk keindahan kolam aja ya. Teratai, gandong. Kalau ini apa namanya? Covid. Yang kasih biara daun kecembilan ikan aja. Ini ikan itu buat nemil. Kalau di musim hujan biasanya kalau sampai 3 hari hujan ya. Saya ganti airnya setengah. Cuma gitu aja. Airnya dia ganti setengah. Dia kasih air baru. Karena kasihan juga ikannya. Airnya pasti berubah. Ikan itu biasanya diem ya kalau musim hujan. Tidak banyak gerak. Kalau kedalaman bagusnya 40 cm sampai 50 cm. Itu bagus buat ikan. Karena tidak terlalu dalam, tidak terlalu benek juga. Kalau terlalu dalam kasian ekor ikan. Berat bawa ekor soal ikan. Kalau ikan yang jumbo. Biasanya ikan itu lebih kuat makan ya. Dari kecil sudah kelihatan ikan itu kuat makan ya. Pasti lari ke bodi dia. Lebih melar di bodi ikannya. Kalau tiang sendiri. Kalau tiang sendiri. Senang ikannya yang bodinya bulat. Kedepannya sih. Supaya kok di Bali itu bisa. Dikenal di seluruh Indonesia. Dan ikan itu bisa dijadikan. Suatu kemanaan orang. Dan ikan. Dan ikan. Dan ikan. Yang cantik. Kalau tips buat formula. Satu aja. Kita jaga. Kesehatan air ya. Itu yang paling utama. Karena. Dengan kualitas air yang baru. K警察 salat. Giddi. Kesehatan air. Laitu. Kesehatan air. Duit. Kesehatan air ya. Kesehatan air. Kesehatan air. Kesehatan air. Kesehatan air. Kesehatan air. sub indo by broth3rmax